Intro Via Fallen Nama ini tengah menjadi idola penyuka lagu dangdut Dara cantik yang mengawali karir sebagai pedangdut pinggiran Dan juga pedangdut gerobak dengan lagu-lagu dangdut koplo Kini menjelma sebagai biduan papan atas tanah air Popularitasnya tak kalah dibanding biduanita dangdut Seperti Ayu Ting Ting hingga Zazkia Gotik serta lainnya Ketenarannya bukan mengandalkan sensasi instan Namun menanjak perlahan bersama penampilannya Dengan busana yang sewajarnya Serta jauh dari goyangan panggung yang heboh Ia pun boleh dibilang sebagai pedangdut anti-mainstream Yaitu konsisten menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo berbahasa Jawa Namun siapa menyangka lagu-lagu dangdut koplo Via Fallen Salah satunya yang berjudul Sayang Malah tengah menjadi fenomena di berbagai kalangan usia Lagu Sayang Via Fallen ibarat virus Yang menyerang mulai dari anak-anak hingga orang rewasa Terbukti si kecil arsi adara musisian Nur Hermansyah Dan gembita Nora Martin Begitu fasi dan lancar menyanyikan lagu Sayang Milik Via Fallen itu Bukti si kecil arsi adara musisian Nur Hermansyah Tidak ada 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 musisian Nur Hermansyah Sayang Sayang Apa kau enggak? Dari ate kau Lepas kau kembali Sayang Rambutku Lepas kau Luntur Tresnoku Hehehe Lantas apa kata Fia Valen Tentang fenomena lagu-lagunya Yang tengah disukai semua kalangan Termasuk Ashanti dan Aurel Hingga si kecil Arsi Bagaimana pula Ashanti mengurai kisah Di balik aksi Arsi menyanyikan lagu Fia Valen Sebulan yang lalu aku ada posting Di Instagram Arsi nyanyiin tapi masih kurang penghayatan Udah hafal tapi masih kurang yang Kayak dia kemarin Tiba-tiba kemarin dia lagi nyanyi lagu Cublak-cublak suang Tiba-tiba dia Sayang Aduh Langsung aku ambil kan Terus sampe gini ya kak Harkiku Gitu Ya Allah ini enak bener-bener Masih mahayati banget Arsi ini Karena kan dia gak pernah denger yang nyanyinya itu Dia lebih mendengar pas saat aku sama Aurel Lagi latihan Karena kan lagunya ada bahasa Jawa partnernya itu cepet banget Aduh kak aku bilang Susah kak lagunya gitu kan Jadi kita ngafalin ya kan ada dia disitu Jadi dia gak dengerin dari kita Terus kemarin aku bilang Arsi ini yang nyanyi ini namanya Tante Via Valen Via Valen Via liatin Gitu Jarang kan maksudnya anak kecil sampe kena sindrom lagu Jawa kayak gitu kan jarang banget Apalagi akhir-akhir ini kan banyak banget juga anak-anak kecil yang bukan orang Jawa yang suka nyanyiin lagunya Via yang sayang itu Jadi kayak jadi kebanggaan tersendiri gitu ya yang kena virusnya gak cuma orang dewasa tapi anak kecil juga Jadi kalo sampe anak kecil suka sama sesuatu sama sesuatu lagu berarti emang lagunya bagus kayak gitu Seneng gak nyangka tapi ya pokoknya seneng banget gitu gak nyangka ternyata lagunya sekarang bener-bener bisa diterima sama masyarakat Indonesia Karena dulu cuman lingkup Jawa aja dan sekarang semua yang non Jawa juga suka alhamdulillah ngerasa kayak bangga gitu sama kerja keras yang selamanya ternyata membuahkan hasil Nama besar Via Valen yang merintis karir sebagai penyanyi gerobah keliling di kampung kelahiran di Jawa Timur itu makin bersinar Bahkan belum lama ini sutradara video klip lagu Despacito dikabarkan ingin bekerja sama dengannya Atas pencapaian ini benarkah Via Valen yang kini makin laris manis tampil memiliki bayaran sekai tampil melebihi bayaran Ayo Ting Ting saat manggung Via sih gak ngerasa ini kalo Via sendiri sih gak ngerasa udah lebih mengungguli Apa lebih unggul daripada Ayo gitu Via gak ngerasa kayak gitu karena Via masih tetep ngerasanya Ayo masih tetep Ayo tuh punya masa sendiri dia punya nama yang besar gitu sama Via gak ada apa-apanya kayak gitu Via tuh sama dia jauh gitu jadi kalo misal masyarakat beropini bahwa Via Valen mengalahkan Ayo Ting Ting itu Itu opini mereka Via sendiri gak ngerasa seperti itu karena emang masih gak ada apa-apanya Via rasanya kayak gitu Dari dulunya saya ngerti saja Ya bagus pasti kan setiap tahun pasti ada ajak menatang Enggak saya bukan senior saya juga baru Gak begitu kenal tapi dulu memang saya pernah satu acara dan pertama kali ketemu gitu Dan yaudah kayak ke temen biasa aja semuanya baik Wajar sih Mba jadi aku tetep tetep apa ya ya tetep harus sadar diri aja gitu Namanya junior sama senior itu tetep harus ada bedanya gitu maksudnya Dalam artian Via tuh harus punya unggah-unggu lah sama mereka gitu Jangan mentang-mentang dianggap udah terkenal atau udah apa Gak bisa menghormatin orang yang lebih senior gitu Jadi sekarang sih Via palingan masih tetep menghormatin yang lebih dulu meskipun usianya mungkin lebih muda dari Via Tapi dia tetep senior disini ya tetep harus menghargain mereka gitu Sayang apa kowe krungu Jadi teh hatiku Mengharap engkau kembali Sayang nganti memutih rambutku Orapah kau luntut tesnoku Malam puncak perhelatan akbar Silet Awards 2017 akan segera digelar Dan persaingan antar nomini di setiap kategori Tak hanya makin panas tapi juga tak sabar untuk segera menjadi yang tersilet Dari 9 kategori nominasi persaingan untuk menjadi yang tersilet Tentunya tengah terjadi dalam nominasi kehidupan tersilet Mulai dari Sandhya Marwah, Tiara Dewi, Ririn Ekawati, hingga Laudia Sintiabela Lantas siapakah yang akan menerima penghargaan tersilet di malam puncak tanggal 16 Oktober nanti Semuanya ada di tangan pemirsa dengan vote lewat website RCTI www.rcti.tv slash siletwords Kemudian klik vote yang berada di bawah foto nomini Atau melalui SMS caranya ketik silet spasi kode nominasi dan kirim ke 95151 Ada pun cara lainnya yaitu vote via Instagram Dengan cara follow Instagram at silet underscore indigo Kemudian pilih postingan kategori vote Lalu like serta vote dengan cara komen dengan format Hashtag silet 2017 dan kode nominasinya Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini Terus aktikan inter pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Gitu setiap tidur jam 9 pagi Tanya di RCTI Ini saatnya Jakarta Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Jadi teman hidupku Kau lah satu di hati Kau yang teristim Sampai jumpa Sampai jumpa